ingin punya foto dengan efek dur tapi tidak punya smartphone yang memiliki dual camera ayo kita edit foto kita di photoshop tutorial ini sangat mudah silahkan ikuti sampai selesai oke yang pertama kita buka foto yang akan kita edit saya menggunakan photoshop cs6 oke setelah foto terbuka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyeleksi bagian tubuh model yang akan kita fokuskan kita pisahkan dengan background nya oke saya menggunakan quick selection tool atau wii pada keyboard kita mulai menyeleksi setelah foto terseleksi langkah selanjutnya kita klik menu refine x oke setelah itu kita pindahkan ke bagian rambut kita haluskan seleksi pada bagian rambut setelah itu kita pilih output to pindahkan ke new layer dengan layer max tekan oke jadi tampilannya akan berubah foto akan terseleksi otomatis dan menghilangkan foto blur oke kita klik kembali foto blur foto background nya kita klik dua kali kita ubah nama dengan layer 0 tekan oke setelah itu kita menghilangkan foto model yang ada pada layer background atau layer 0 dengan cara mengklik layer icon layer max control klik pada keyboard dan pindahkan ke layer 0 setelah itu kita pilih select kita modif untuk big guy keluarnya atau expand nya kita masukkan angka 3 oke jadi otomatis photoshop akan menyeleksi sebanyak 3 pixel di luar foto yang kita seleksi pertama tadi setelah itu kita ke menu edit fill content use kita pilih content aware jadi otomatis photoshop akan mengisi pada bagian tubuh model dengan objek yang ada di sekitarnya jadi hasilnya seperti ini setelah itu kita tekan enter maaf setelah itu kita tekan control D pada keyboard dan langkah selanjutnya kita akan merapikan bagian-bagian yang masih tampak pada layer background oke kita selamatkan dengan spot height like post tool oke kita samakan iyalah gambar seperti ini oke langkah selanjutnya kita akan memberi efek blur pada foto background dengan cara filter blur kita pilih tilt shape oke kita centang oke pada barang yang pertama adalah ke tingkat blur dan yang kedua distorsi pada foto ini saya fokuskan pada kaki modelnya kita pindahkan titik yang dikenali ke kaki model setelah itu kita parameter blurnya kita pindahkan ke bawah dengan cara klik tahan ke bawah oke ini atas sama pada pilihan blur kita masukkan angka sesuai dengan tingkat kecerahan blur tingkat blur setelah itu tekan oke oke selesai jangan lupa resep oke demikianlah tutorial saya pada kali ini jangan lupa like dan subscribe bagi anda yang baru pertama kali berkunjungi ke channel saya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak tertinggal untuk video-video saya yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati